Selamat ketemu kembali Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fotosintesis khususnya reaksi terang bagian kedua Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tahapan reaksi terang dimana ada 6 tahapan reaksi terang secara umum pertama, absorksi cahaya oleh fotosistem kedua, eksitasi elektron tahap ketiga, fotolisis air dan pelepasan O2 tahap keempat, transportasi elektron kelima, fotoposforilasi keenam, reduksi NADP ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan disini pertama, fotosistem adalah kumpulan sistem pigment yang terdapat pada membran tilakoid fotolisis air yaitu proses pemecahan air akibat penyerapan cahaya fotoposforilasi adalah proses sintesis ATP yang terjadi selama reaksi terang saya mencoba menjelaskan secara singkat saja absurd cahaya karena sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya disini ada 2 kelompok pigment yang menyusun fotosistem baik itu fotosistem 1 maupun 2 yaitu pusat reaksi dan pigment antena pusat reaksi berfungsi sebagai tempat tereksesiasinya elektron yang akan diterima oleh suatu sistem transfer elektron untuk memulai suatu reaksi reaksi di dalam mekanisme reaksi terang tentunya elektron yang terlepas akan digantikan oleh elektron lain yang berasal dari donor nanti akan dijelaskan yang berperan sebagai donor molekul apa yang berperan sebagai aseptor elektron dalam reaksi terang molekul apa terkait dengan energi transfer dan elektron transfer tadi kita sudah jelaskan tentang elektron transfer ketika pusat reaksi menerima energi baik secara langsung maupun melalui pigment antena maka akan terjadi proses awal transfer sementara transfer energi ini terjadi dari pigment antena yang menerima energi cahaya matahari yang kemudian berkerak dari satu pigment ke pigment lainnya sampai menuju ke pusat reaksi pertanyaannya adalah mengapa harus melewati pigment antena hal ini sebabkan karena pusat reaksi memiliki persyaratan energi atau panjang gelombang yang dapat diterima sementara pigment antena berperan menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang yang lebih pendek atau dengan jumlah energi yang lebih besar oleh karena itu selama proses transfer energi dari pigment antena yang satu ke lainnya akan terjadi pelepasan energi dalam bentuk panjang gelombang nah energi yang ditransfer ini selanjutnya akan menuju pusat reaksi manakala energi yang terkandung di dalam cahaya tersebut sesuai kebutuhan pusat reaksi nah untuk menjelaskan secara umum tentang reaksi terang kita menggunakan skema Z disini ada dua fotosistem yaitu fotosistem pertama dan fotosistem dua fotosistem pertama memiliki pusat reaksi P700 fotosistem dua memiliki pusat reaksi dengan panjang gelombang 680 nah ketika pusat reaksi pada fotosistem satu dan dua menerima energi maka akan terjadi eksitasi elektron dimana dalam kondisi normal menjadi kondisi tereksitasi dalam kondisi tidak stabil maka kulit terluar daripada pusat reaksi dalam herring klorofil akan dilepaskan demikian juga pada fotosistem satu menjadi kondisi tidak tidak stabil dan kemudian akan diikuti pelepasan energi pelepasan elektron nah elektron akan bergerak dalam rantai transportasi elektron penobitin quinone quinone sampai ke sitokon b quinone sitokon f sampai diterima oleh plastosianin demikian juga elektron ini akan diterima oleh sistem pengangkutan elektron sampai akhirnya diterima oleh NADP sebagai aseptor elektron terakhir dalam reaksi terang fotosintesis sehingga NADP akan tereduksi membentuk NADPH ketika proses transportasi reaksi berlangsung dari P680 atau dari fotosistem sampai ke NADP sistem transportasi elektron ini disebut sebagai transport elektron non-siklik namun ketika transportasi elektron berlangsung dari P700 kemudian mengalir ke sistem transportasi elektron sampai ke fredoxin kembali ke sitokon pada sistem transportasi elektron fotosistem 2 dan akhirnya kembali ke P700 maka sistem transportasi elektron ini disebut dengan sistem transportasi elektron siklik jadi siklik jadi dari P700 kembali ke P700 ya ini skema set kemudian seperti dikatakan disini panjang gelombang 680 untuk pusat reaksi pada fotosem 2 artinya cahaya yang diterima adalah cahaya merah sedangkan untuk pada fotosem 1 dengan panjang kelompokan 700 nanometer yang diterima oleh pusat reaksi adalah cahaya merah jauh sebagai aseptor elektron terakhir adalah NADP kemudian air berperan sebagai donor elektron memberikan kepada P680 yang sudah tereksitasi supaya kembali pada kondisi normal atau grand state sementara P700 yang sudah tereksitasi akan kembali menerima elektron yang berenergi rendera dari P680 dalam photosystem 2 tadi sudah dijelaskan terkait dengan transfer elektron dan proton pada membran tilak pada photosystem 2 elektron yang tereksitasi diterima oleh phenylpithin dialirkan ke quinone A quinone B citokon dan plastosyanin dan air diterima oleh P700 untuk menggantikan elektron yang tereksitasi pada P700 terkait dengan fotolisis lahir air kembali berfungsi sebagai donor elektron air dioksidasi menjadi oksigen pada photosystem 2 jadi pada photosystem 2 bukan pada photosystem 1 disertai pelepasan 2 elektron untuk setiap molekul air yang dilisis dan 2 proton kita lihat persamaan di bawah ini yaitu 1 molekul air kemudian dilisis di bawah yang disetimulasi cahaya menghasilikan 1 molekul oksigen 2 elektron 2 proton 2 elektron kemudian tentu elektron ini akan menempati kembali di klorofil A sehingga akan terbentuk klorofil A yang stabil sebagai pusat reaksi pada kedua sistem elektron diterima oleh pusat reaksi pusat 2 yang telah mengalami kekurangan akibat eksitasi nah ini gambar seperti yang dijelaskan tadi tidak berbeda jadi fotolisis air terjadi pada fotosistem 2 nah dimana berlangsungnya fotolisis air yaitu pada lumen dilakuin jadi proton akan dilepaskan di dalam lumen tilakuin setelah elektron akan bergerak pada sistem transportasi elektron kita lihat sini pusat reaksi klorofil A yang tereksitasi yang memiliki ukuran elektron sehingga bermuatan positif akan menerima elektron sehingga kembali dalam kondisi normal selama transportasi elektron pada rantai sistem transportasi elektron dilepaskan energi energi ini jadi selama transportasi elektron sampai ke P700 akan dilepaskan energi energi ini digunakan untuk memompat proton dari stroma ke lumen dilakuin nah dengan adanya pempuan proton dari stroma ke lumen dilakuin akan menciptakan gradien proton atau gradien elektro gradien potensial elektrokimia dimana pada pada satu keadaan kondisi potensial elektrokimia di dalam lumen tilakuit akan lebih tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan stroma nah akibatnya kondisi ini akan mendorong difusi balik proton melewati ATP sintase pada proses difusi balik akan dilepaskan energi energi itu dimanfaatkan oleh enzim ATP sintase untuk mensintesis ATP dari ADP tambah P1 nah proses ini disebut dengan fotoposforilasi karena berlangsung saat ada cahaya mekanisme hampir sama yang akan dijelaskan pada mitochondria nah ini juga penjelasan hampir sama jadi fotonisis terjadi pada lumen tilakoid terjadi eksitasi diterima oleh plastikinon terus oleh sistem oleh enzim-enzim yang terima dalam sistem elektron selanjutnya elektron akan mereduksi NADP bersama proton membentuk NADPA sementara gradien potensi elektron yang tercipta dimana lebih tinggi di lumen tilakoid dibandingkan stroma maka mendorong difusi balik proton yang diikuti pelepasan energi yang akan dimanfaatkan dalam pembentukan ATP kemudian NADPH yang terbentuk ATP yang terbentuk merupakan representatif senyawa kimia atau energi kimia yang merupakan produk konversi energi cahaya melalui proses reaksi terang 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 transportasi elektron ada dua yaitu transportasi elektron non-siklik dan dan siklik dan transportasi elektron siklik ketika transportasi elektron dari fotosis sistem dua ke NADPH yaitu transportasi elektron non-siklik maka akan melepaskan energi dan energi itu digunakan untuk fotoposfolasi oksidatif non-siklik sementara transportasi elektron dari fotosis sistem satu yaitu P700 kembali ke P700 melepaskan energi untuk fotoposfolasi oksidatif siklik jadi ada dua macam mekanisme sintesis ATP selama reaksi terang yaitu fotoposfolasi non-siklik dan fotoposfolasi oksidatif siklik akhirnya kita kesimpulan mengenai reaksi terang ada lima hal yang menjadi penekanan pertama sumber energi apa sumber energi dalam reaksi terang yaitu cahaya substratnya apa bahan yang dibutuhkan dalam reaksi terang yaitu air NADP ADP dan fosfat anorganik hasilnya apa atau produknya apa yaitu oksigen NADP H dan ATP dimana berlangsung reaksi terang yaitu pada tilak koin apa saja tahapan umum daripada reaksi terang yaitu pertama absorb cahaya eksitasi dan transportasi elektron fotolisis air dan fotoposfolasi kemudian apa manfaat apa kegunaan dalam reaksi terang kegunaan yaitu menghasilkan senyawa berenergi tinggi yaitu NADPH ATP yang akan digunakan pada tahapan reaksi gelap fotosintesis kembali sebelum kita akhiri bahwa reaksi terang adalah suatu proses atau bagian daripada reaksi fotosintesis yang berfungsi mengkonversi energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk NADPH dan ATP sekian pertemuan kita hari ini terima kasih jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan di ruang chatting google crossing kita salam sehat dari saya